Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya apa kabar selesai aja temen-temen aku bikin itu tuh sinamon dari pupastri ya temen-temen ih ini enak banget legit banget ini temen-temen tuh ini buat temen ngopi atau teh ya temen-temen ya tuh temen-temen kalau suka video aku temen-temen simak terus sampai selesai cara pembuatannya ya temen-temen jangan di skip tuh terima kasih yang selalu mendukung yang selalu support yang selalu share video aku beribu-ribu terima kasih semoga dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rizkinya amin amin ya robal alamin yuk simak terus ya temen-temen cara pembuatannya ya temen-temen ya jangan di skip tuh ini pokoknya enak banget ini masih panas temen-temen ya enggak bisa dicobain sama aku hahaha tuh temen-temen ya yuk kita lanjut ya temen-temen cara pembuatannya ya temen-temen tonton terus sampai selesai ya channelnya si tadi surdi ini kontennya seadanya aja ya temen-temen ya nggak kayak orang-orang temen-temen ini bahan-bahannya temen-temen disini ada pupas teriak dari sunggulah ya disini ada itu susu kental manis disini ada satu itu ya gandu eh ulam merah terus disini satu sendok kayu manis temen-temen ini gula sama kayu manisnya ya gulanya udah begitu ya udah dikulit ya temen-temen itu pami sumbanya sekarang dicampurkan sama ini ya sama apa namanya sama kayu manis ya seperti ini ya temen-temen ini kita ambil ini satu ya terus masukin ininya ya temen-temen ya ininya secukupnya aja ya temen-temen ya dikulitin aja ke pinggir terusan ini digulung ya temen-temen ya digulung nanti juga ininya hancur dikulitin aja ke pinggirnya sama ujungnya ya temen-temen ya tuh ya temen-temen ya temen-temen seperti ini ya pencet aja tinggi ini ya temen-temen sekarang mau dimasukin sini loyang ya ini lagi satu kayak terpana taruhin ininya ya gula merahnya yang sama itunya sama apa namanya sama kayu manisnya maaf aja ya berisi karena panas aku yang lain itu AC ya temen-temen ya di Saudi sekarang musim yang panas temen-temen ya terus dipencet ini pinggirnya biar enggak keluar ya terus ujungnya juga ya terus agak digituin aja dikulit-kulitin saja ya sedikit tuh seperti ini ya temen-temen Hai temen-temen taruh loyang lalu sampai selesai ini adonannya ada yang bor ya dikira aku itu ini kan sisa jadi itu dari preser ya eh tau-taunya putih sama bor temen-temen merah kalau nggak gitu temen-temen ini sama digilin juga begini ya terus dipencetan ininya terus ini diituin dulu juga ini pinggirnya juga ya biar enggak keluar itu eh kayu manis sama gula merahnya ya sekarang sama aku mulai ini digulung begini ya ditekuk begini ya temen-temen ini terakhir ya temen-temen terus digulung lagi Hai terus dipijit-pijit dipencet ininya ya pinggirnya ininya juga untungnya terus terus diginiin digilin sedikit biar agak tipis ya terus ini ditekuk begitunya terus dipencet-pecet lagi ininya tuh ini ya temen-temen semuanya udah beres ya sekarang sama aku mau dipanggang ya temen-temen ya tunggu hasilnya ya ini mau dipanggang dulu ya temen-temen ya tuh temen-temen ini udah mateng ya si namunnya tuh sekarang ini aku udah nyiapin ini piring sekarang mau dipatah disini ya temen-temen ini temen-temen ya temen-temen ya ini yang berat belaknya dorong dulu dikit biar kelihatannya sekarang ini siap dipakein ini ya ini susu kental manis ya temen-temen bismillahirrahmanirrahim kalau yang suka pakai itu pakai cokolata ya temen-temen ya kalau aku udah cukup ini aja karena ntar kemanisan karena dalemnya gula juga ya sama kayu manis aku pakai 2 sendok aja ininya susu kental manisnya ya tuh temen-temen ini hasilnya ya temen-temen ya ini sinamon ala pupastrik ya temen-temen sekian dulu dari aku ya temen-temen tuh tunggu video-video selanjutnya ya temen-temen ya tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.